Intro Halo sahabat super dan jadulobos Mohabbatin adalah film berkisah tentang kisah cinta Munabuni yang tak diberikan restu oleh sang ayah Bermula saat Mega diperankan Ashwarya Trai dan Rath Aryan Malhotra diperankan Syahrukan saling mencintai Namun hubungan keduanya tak diberikan restu oleh ayah Mega Narayan Sangkar diperankan oleh Amitabacar Ini karena Rath telah melanggar peratulan sekolahnya sendiri Narayan dikenal sebagai sosok yang kaku, keras kepala, taat pada peraturan dan tidak suka perubahan Suatu hari Rath Aryan sedang keluar dari asrama Gurukul untuk suatu keperluan Tiba-tiba dari jauh ia melihat Mega yang cantik dan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama Tak ada yang salah dengan mencintai seseorang Yang salah adalah ketika gadis itu adalah putri seorang Narayan Sangkar Seolah tak mengindahkan restu sang ayah, keduanya tetap saling mencintai Sampai suatu ketika Mega tak tahan dan ingin mengatakan hubungan diam-diamnya kepada sang ayah Di rumah yang begitu mewah, Mega hanya tinggal berdua saja dengan ayahnya Karena ibunya telah meninggal, Mega adalah sosok anak yang cantik, berbakti dan sangat mencintai ayahnya Sampai saat tragedi itu terjadi ketika Mega memberitahu ayahnya tentang hubungannya dengan Rath Ayahnya marah dan keesokan harinya, Mega bunuh diri dengan melompat dari kamarnya Setelah kejadian itu, Narayan sangat marah kepada Rath dan memutuskan untuk mengusirnya Hal yang sampai seram adalah ketika siswa sudah dikeluarkan dari guru-guru Maka ia tidak bisa diterima di sekolah lain apapun bekerja di manapun Narayan mengusir Rath tanpa melihat wajahnya Meninggalnya Mega justru membuat hati Rath semakin keras Ia semakin ketat dengan peraturan yang dibuatnya Seolah karma, beberapa tahun kemudian Rath kembali ke sekolah khusus pria ini Ia menjadi guru musik untuk mata pelajaran musik yang sebelumnya tidak ada Dengan berbagai syarat Narayan pun setuju dan seolah ingin membantu siswa lain Yang jatuh cinta agar tak bernasib sama dengannya dulu Rath mulai melakukan banyak perubahan yang tentunya dibenci Narayan Di sana pula Rath menemukan tiga orang siswa yang sedang jatuh cinta dan berupaya membantu mereka semua Mereka adalah Samir Sharma Diperankan juga Lhachran Ikram Kapur diperankan oleh Ude Chopra dan Karan Kaudri Diperankan Jemishirgil Samir menyukai teman sesama kecilnya dulu yang secara tak sengaja pindah di kota Dan bertemu di pasar Ia bernama Sanjana yang diperankan Kim Sharma Sayangnya Sanjana juga punya pacar Sementara Fikram jatuh cinta dengan gadis dari sekolah putri dekat Gurko Saat pertama kali melihat gadis itu Gadis itu bernama Isika diperankan Sasmita Shetty Terakhir adalah Karan yang jatuh cinta pada seorang jendak pilot Ia melihat perempuan itu pertama kali saat sedang menjemput dosen di stasiun Ia sedang berdiri di sudut stasiun seolah sedang menunggu seseorang dengan berpakaian seperti pengantin Karan pun lalu bertanya pada petugas stasiun yang mendapatkan info Nama perempuan itu adalah Kiran diperankan oleh Priti Janggiani Masing-masing cinta mereka memiliki hambatan tersendiri Fikram dengan Isika yang sombong Samir dengan Sanjana yang sudah punya pacar Dan Karan dan Kiran yang memiliki mertua yang kolam Mertuanya ini bersikeras bahwa anaknya yang seorang pilot itu masih hidup Ia tak percaya sampai jasad anaknya ditemukan Walaupun kejadiannya ini sudah bertahun-tahun yang lalu Rat Aryan membantu mereka semua dengan perlahan ia melulukkan hati Narayan Sangkar Dengan perubahan yang ia buat sendiri Tentu saja perubahan ini sangat melanggar prinsip Narayan Rat terus gigih sampai akhirnya Fikram, Samir dan Karan berhasil mendapatkan bucaan hati mereka masing-masing Batu yang keras jika ditetesi air terus menerus pada akhirnya berlubah juga Pepatah itu yang cocok untuk menggambarkan hati Narayan Ia mulai sadar dan akhirnya menerima sesuai keras Aryan Gurukul yang semula seram Kini dihasil penuh dengan cinta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!